Hai cipas cipas ini tes naik rat kita yang pertama ya ah perdana uji coba berdana helm dari helm GTX GTX MX726R warna kuningnya ini kacanya nggak tutup ya kaca item sih cuman memang betul sih kalau enggak terlalu gelap sampai gimana ya betul juga Oh saya berencana ini Pak sama kita tes adaptor dari Bang bagi tips ya dari Jawa nih Bang bagi tips eh nanti kalau nanti ulang kita review suaranya gimana cuman kayaknya pasti ribut karena terlalu deket nih sama eh mulut saya nih sama karena deket kali sama hidung mungkin nanti pulang sama Biasa-biasa kita tes posisinya mana yang lebih oke lagi ini lebih tepatnya bukan di bawah daging posisinya sekarang lebih tepatnya di depan hidung nah kalau sayang gitu tarin napas nah gimana ya suaranya suara ah ininya apa suara tarin napasnya kedengeran enggak Oh ini dulu yang paling penting kita kalau pakai helm itu kalau nafas berumbun tapi intinya karena ada angin situ selaya karena kita pakai buka ininya ada simon ya ada tali menyangga bikin monitor jadi nggak bisa tabet kali kaca helm ini menutupkan ide ada angin masuk speed gitu loh karena ada angin masuk sikit ya setidaknya endingnya enggak terlalu parah sih enggak enggak berapa hal gimana gitu kok ini kita mau ke 88 duluan berundu nanti malam kalau anak-anak sungguh ini tahulah 88 itu sualayan paling best karena sebelum ada yang indomaret dia duluan ada gitu jadi gini dia kemudian baru enggak lama bener-bener gak lana saling kayak jarak dia 39 gitu ya barulah ngara indomaret keluar dan ya dia paling usil lah kalau ini kalau soalan kayak gini ya ini indomaret gak ada lah gak ada tandingan enggak enggak terlalu kita tutup jelas kita kelihatan wah ini udah bisa nih berdasarkan gini hehehe naik red kudas tadi seram juga tuh ya tapi pengen lah pengen batal batal nanti kita ini kita beli ini dulu untuk nanti malam juga jangka kok lapor kan kalau pelapan siap itu kita lanjut ke ringgit sembari pulang nanti ya tapi kita lewat ringgit aja asiknya akhirnya ketampean punya setup begini udah lama kali pengennya ini coba eh nanti kita sampai rumah kita dengerin lah hasil retaman gimana kayaknya posisimik nih yang perlu diperbaikin posisimik bener-bener perlu diperbaikin posisimik ini saya pegang-pegang di bawah dagu masih ada selane kayaknya memang nanti letakkan di bawah dagu aja ini sekarang saya taroknya sepertinya kedekatan sama hidung mudah-mudahan nanti audio ini gak terlalu bubuk-bubuk gitu udah padat sekali juga ternyata susah memang kalau kepala besar ini dia terlalu selanjutnya terlalu ngepas gitu asyik dah mudah-mudahan bisa jadi nanti helm ini khusus untuk kita motoflog jadi yang sehari-harinya kita tetap pakai helm DMC ya DMC yang biasa kita pakai yang udah borok udah jelek tapi nanti kita kita coba tinggi tempat perbaikan helm kita ganti busa-busta helmnya ya siap ganti busa-busta helmnya pasang itunya kancingnya lagi yang apa tantolannya biar nggak tolpot kita kan ngeheleng udah itu untuk waktu sehari-hari jadi helm yang JTX ini khusus sudah ngeflok aja mudah-mudahan suaranya enggak hancur kalau misalnya suaranya oke ini langsung kita pertahankan aja set apa gini enggak kita keluar-keluarin lagi tinggal kapan mau pakai ya udah XMK nya atas sebuah-sebuah ruangnya ini kita pasang udah gitu tapi kalau set alat ini nya kabel-kabel mic nya semua udah biar aja di dalam gini kalau memang oke ya mudah-mudahan oke mic right pertama sudah oke ini udah sampai di solan 88 solan bus sunggal nih oke jadi kita matiin aja dulu nih masuk ke sana aja kita matiin aja udah tarik oleh supertrain yang nangin udah oh ini boleh-boleh itu oke deh oke udah hangt oke oke oke